Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi channel aku Rudiana Di video kali ini aku ingin membahas perbedaan kedua bata yaitu bata merah Ini adalah salah satu penggunaan bata merah dan juga bata ringan Ini untuk bata ringan Penggunaan dua bata ini sangat populer sekali di Indonesia Terutama untuk rumah subsidi itu sangat banyak sekali untuk ruta ini Manakah yang terbaik menurut kalian Sebenarnya aku pernah bahas juga untuk bata ini ya Kalian boleh klik linknya di atas ini Tetapi aku ingin mencoba membahasnya lagi Mungkin bisa lebih detail lagi teman-teman Seperti apakah perbedaannya Mana yang lebih baik digunakan untuk kebutuhan kita Untuk videonya teman-teman sebab video ini Nah teman-teman kita sekarang ada di salah satu perupun subsidi Ini adalah rumah subsidi yang aku tempati Disini ada bata ringan Disini bata merah juga ya Ini rumah aku Lalu disini juga ada bangunan yang baru dibangun nih Mau dibangun Disini menggunakan bata merah Ini adalah untuk rumah subsidi Pakai bata merah Mungkin kelihatannya kalian itu Wow bagus nih Untuk rumah subsidi udah pakai bata merah Oh tidak begitu saja teman-teman Karena untuk bata merah juga Ada kualitas-kualitas tertentu ya Seperti yang aku jelaskan juga Di atas video ini Ada namanya bata merah Exposed dan ada bata merah konvensional Dan ini adalah salah satu bata merah konvensional Yang dibakar oleh skam ya Yang dibakar oleh skam ya Banyak sekali debunya Karena ini secara dibakar Dan disini juga ada bata ringan Apakah ini bata ringan juga bagus Tidak juga teman-teman Karena ini juga bisa dikatakan bata yang dibikinnya konvensional ya teman-teman Lalu ada juga bata ringan Yang dibuat oleh pabrikan Seperti ini teman-teman Ini adalah bata ringan yang cukup bagus Serta yang aku gunakan juga Adalah bata ringan yang cukup bagus disini Ini untuk pembangunan dapur Disana itu adalah dapur rumah subsidi aku Itu memakai bata ringan Kenapa disini aku menggunakan bata ringan Pertama karena bata ringan itu lebih murah Kalau secara hitung-hitungan Bata ringan itu tentu sangat mahal ya Dibandingkan dengan bata merah Karena harganya itu cukup berbeda jauh ya Sekitar kalau persatunya itu 4.000 Persatu bata ringan berbanding dengan 12 bata merah Itu yang konvensional ya teman-teman Tapi kenapa aku pilihnya bata ringan Kalau secara hitung-hitungan kan itu lebih mahal Itu karena Kalau hitungannya pool tentu akan lebih murah teman-teman Karena misalnya kalau untuk bata ringan itu Pengerjaannya itu cukup cepat ya Dibandingkan dengan bata merah itu sendiri Karena pengerjaan itu cepat Itu bisa menghemat biaya Serta untuk misalnya kalau kita enggak mau pakai Adukan itu bisa langsung pakai plaster acian Karena itu untuk bata ringan itu posisinya kan lebih rata dibandingkan dengan bata merah Yang pasti harus menggunakan plasteran dari adukan itu sendiri Nah ini adalah salah satu bata ringan konvensional teman-teman Jadi untuk si bata ringan ini Tidak Menurut aku ini tidak presisi ya Bisa kalian lihat Disini Bata ringannya Memang sepertinya kuat Tetapi ini Menurut aku lebih rapuh Lalu Tidak rata juga teman-teman Seperti ini ya Ini konvensional Dan ini pun harganya itu lebih murah dibandingkan dengan bata ringan yang Yang buatan pabrikan ya Seperti bedanya dengan bata pres Dengan Bata pres konvensional Maksud aku bata merah pres Dengan bata merah konvensional Jadi Tentu Itu tergantung Pilihan Kalian ya Ingin memilih bata seperti apa Nanti aku juga akan tunjukkan Untuk si Bata ringan yang Buatan pabrikan Yang aku beli juga masih ada Karena dapurnya belum terbangun ya Dan disini Untuk rumahnya itu Teman-teman pakai bata merah Tapi bata merah yang biasa aja sih Karena ini Wajar lah Karena ini rumah subsidi ya Wah ya Untuk rumah subsidi disini adalah Tipe 30 per 60 ya Kalau sebelumnya Yang aku itu cuman 27 per 60 Jadi ini lebih besar sedikit Tetapi Untuk harganya pun Lebih Mahal sedikit ya Ini sekitar 156 jutaan Belum termasuk DP dan lain-lainnya juga Dan ini kondisinya itu di Pegunungan Jadi disana itu adalah Pegunungan Itu daerah Bandung Dan ini aku ada di Sumedang Jadi inilah perbatasan Perbatasan rumah Dan ini juga masih Wadah kosong ya Setengah lagi Nah teman-teman Kalau untuk rumah subsidi yang Aku dulu itu kan 27 per 60 Nah ini seperti ini Jadi lebih jelek ya Bukan lebih bagus Kalau yang sekarang-sekarang itu Lebih bagus Dibandingkan Yang dulu ya Ini seperti yang Aku miliki Ini jelek Bukan aku menjelek-jelekan Tapi emang ya Harus dikatakan Rumah subsidi itu adalah Rumah yang segala dipakas Untuk segala biaya Produksinya Nah seperti ini Ini adalah untuk Rumah zaman-zaman dulu Seperti ini teman-teman Kalau untuk yang sekarang itu Lebih bagus ya Lalu Penggunaan bata Lebih bagus yang mana nih Nah ini Kalau yang ini Yang bawahnya itu Memakai bata pres ya Bukan bata Konvensional Dan itu juga Lebih bagus Nah teman-teman Mungkin Disini kesimpulannya Bagus yang mana sih Antara bata Konvensional Sama Bata pabrikan Tentu Bata pabrikan itu Lebih bagus ya Dibandingkan dengan Bata konvensional Bata merah Atau bata ringan Ya buat aku Tentu Bata Merah ya Meskipun Aku sendiri itu Menggunakan Bata ringan Sebagai Renovasi rumahnya Ketika rumah Direnovasi Tentu akan Bagus ya Teman-teman Seperti ini Ini rumahnya bagus ya Ini meskipun rumah Yang Seperti aku dulu ya Ini 27.60 Ini cukup bagus Bisa dilihat ya Pemandangannya cukup Indah Atau enak Untuk dipandang Teman-teman Ini juga Yang sama Dengan aku Juga Sama-sama Bagus ya Dan ini adalah Yang Baru Ini juga cukup Bagus Untuk Rumahnya Dan ini yang dulu Dan itu yang Aku tidak akan Tunjukkan dulu Karena Mungkin Masih Belum Pantas Untuk ditunjukkan Dan terakhir Ini adalah Untuk Bata Ringan Pabrikan Ini sangat Rata Resisi Dan juga Kokoh Ini keras Juga Jadi lebih Bagus Daripada Yang tadi Karena ini Harga juga Cukup Lebih mahal Untuk harga Itu Bisa Berbeda Beda Tiap Daerahnya Dan ini adalah Untuk Perbedaan Bata Ini Mohon maaf Yang belah Ini Untuk Bata Pres Dan ini Untuk Bata Konvensional Jadi Perbedaannya Itu Sangat Mencolok Lihat Kalau ini Lebih Rapih Dibandingkan Dengan Bata Yang ini Nah Teman-teman Mungkin Untuk Videonya Hanya Itu Mohon maaf Sekali Banyak Kekurangan Di Jangan-jangan Kali Ini Hanya Segitu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh